Gak ada yang tahu. Enggak, Pak. Enggak sama. Pak! Lepasin! Lepasin, Pak! Saya ngomong, Pak! Lepasin! Saya harus melfon dari kesedihan saya. Saya harus melfon dari masa lalu saya. Tapi bisa gak sih, Tan? Kalau barang-barang mama saya tetap ada di kamar mama saya. Cuma ini satu-satunya tempat saya bisa mengenang mama saya. Kalau gak ada barang-barang ini dan kamar mama ini, saya keras gak punya tempat di keluarga ini, Tan. ada masalah keluarga apa, Bu? Ada rahasia besar yang harus saya ungkap. Ini menyangkut dengan anak saya. Aku tahu kesehatan mental mama memang terganggu. Tapi aku percaya sama apa kata dokter Harina. Kalau mama gak mungkin melakukan hal itu, apa tanda Jani tahu sesuatu soal kejadian dulu itu? Jangan, Pak! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Mama! Jangan, Pak! Saya akan laporin kamu! Malam itu aku memang mendengar mama berdebat dengan seseorang. Tapi sama siapa? Mama! Kenapa sih? Tadi aku udah ngobrol sama Reno. Mudah-mudahan setelah ini, Reno udah gak mempermasalahkan lagi kejadian yang tadi ya. Mama tuh beneran gak nyangka kalau Reno bakal... bakal sedih kayak gitu, Syah. Iya, mama salah sih. Mama main pindahin barang itu tanpa... tanpa tanya Reno. Enggak, ma. Aku ngerti kau maksud mama apa. Maksud mama juga baikan sebenarnya karena barang-barangnya berdebu. Jadi mama pindahin supaya lebih bersih. Kan kita gak tahu mah hati manusia lagi kayak dimana. Mungkin Reno lagi sedih atau lagi ada masalah. Jadi pas kesini mungkin dia shock. Kok bisa barang-barang mamanya dipindahin gitu aja gak izin dulu. Ya awal juga aku kaget sih denger Reno bilang... dia kepikiran kalau misalnya dia bukan keluarga kita. Cuman ya, udahlah. Iya, iya. Kamu benar, Syah. Cuma mama bingung aja. Sejak mamanya Reno meninggal... Mama tuh dengan ikhlas banget. Besarin Reno, urus Reno. Tapi ternyata mama... Mama masih kurang ya, Syah. Enggak. Enggak usah dipikirin. Sekarang... Mendingan... Kita semua tuh harus merampu Reno. Si Anma... Reno tuh udah gak punya siapa-siapa. Keluarganya yang dia punya, cuman kita doang. Jadi kita harus lebih perhatian sama Reno. Ya? Ya. Mudah-mudahan kamu benar, Syah. Ya. Apa? Udah pulang, Mas. Udah apa ini? Udah apa? Eh... Reno kecewa karena... Barang-barangnya Tante Sarah dikeluarin dari kamarnya. Siapa yang keluarin? Kamu aja nih. Kenapa sih kamu? Jangan gitu lah. Rumah ini tuh rumah papaku. Hak waris ada di aku dan di Sarah. Begitu juga dengan Reno ada di sini, haknya. Rumah ini bukan rumah kita juga. Aku udah sering bilang sama Reno untuk tinggal di sini sama-sama. Tapi Renonya gak mau. Malah tinggal di luar. Aku rasa wajar lah. Kalo dia marah. Kalo kamar mama itu tak atik sama kamu. Iya, Mas. Aku salah. Aku yang gak mikir panjang. Tadi aku juga udah minta maaf kok sama Reno. Jangan diulangin lagi ya. Hargai Mbak Sarah. Jangan diutak atik kamarnya. Paham? Iya. Aku gak akan ulangin lagi, Mas. Gara-gara Reno aku jadi dimarahin sama Mas David. Cinta bukan kesempatan. Pake. Ini baju baru kok. Belum saya pake juga. Ya, saya simpen aja di mobil. Takutnya jaga-jaga kayak saya ada basah atau apa gitu. Gak usah, Pak. Beneran. Aku dan kamu bagai sesria. Selalu dirindukan pagi hari. Namun selalu dalam keindahan. Ada harga yang harus kita tebus. Semesta kasihan melihat aku. Bertubi-tubi Tuhan mengajikku. Namun aku percaya dalam sabar. Saya gak mau kamu sampai sakit. Ntar setelah sampai rumah. Mandi air panas. Makan. Sama minum vitamin ya. Iya, Pak. Jangan iya-iya aja. Lakuin. Ya. Janji. Janji. Di rindukan pagi hari. Ya ampun. Kok jantung aku jadi berdebar dan seneng banget gini? Hehehe. Adis-adis. Sama kasihan melihat aku. Bertubi-tubi Tuhan mengajikku. Namun aku percaya dalam sabar. Cintaku akan berakhir bahagia. Setiap gedip mata dan hembus nafas. Semoga terarai dalam rahmatmu. Saya mau minta tolong ke kamu boleh gak, Sin? Boleh, Bu. Tolong bilangin Bapak kalau dia jangan telat makan ya. Saya takut Bapak tuh sakit. Terus kan kalau di kantor kamu deket tuh sama Bapak. Saya minta tolong. Kamu pantau Bapak ya. Sikap baik Bu Anjani bikin aku jadi gak nyaman gini. Lama-lama dia bisa curiga sama aku kalau aku sama Mas David. Bu. 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 Ibu belum tidur. Belum, Dis. Ibu tadi banyak minum kopi kali ya. Jadi susah tidur. Ibu keliatannya lagi mikirin sesuatu. Apa, Bu? Enggak. Ibu gak mikirin apa-apa kok. Yaudah deh. Ibu ke kamar duluan ya. Mau rebahan siapa tau abis itu bisa tidur. Ya. Ibu keliatan gelisah banget. Apa ada yang ditutupin ya? Jangan-jangan ibu jadi gitu karena mikirin bosnya di kantor. Pak David, ini dokumen yang harus Bapak tanda tangani. Harus disitu. Terima kasih ya, Pak. Sini dudurlah sama saya. Lepasan, Pak. Sini duduk. Pak. Gak ada yang tahu. Enggak, Pak. Enggak sama. Pak. Enggak lepasin. Lepasin, Pak. Sini ngomong, Pak. Lepasin. Lompi, lo. Lompi, lo. Enggak, mo. AHHHHHHHHH! AAAAAH! AAAAAH! Jagain, Pak! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Ya, muaf. Ya, muaf. Bosnya ibu itu kan laki-laki gak bener Gimana ya Aku gak mau dia macem-macem sama ibu Aku harus ngelakuin sesuatu Ayo dis Kamu jangan takut Kamu ngelakuin ini untuk ibu kamu Komisi pak Saya mau ketemu sama Pemilik perusahaan ini Sudah ada janji Belum Wah gak bisa kalau gitu Tapi cuma sebentar aja pak Maaf mbak gak bisa Sesuai prosedur Kalau mau ketemu harus ada janji dulu Mau gak mau Aku harus tunggu disini sampai dia dateng Mas kamu ngapain sih kesini Hah ngapain Aku mau ketemu sama bosnya ibu Aku mau bicara sama dia Ampun dis Buat apa sih Aku khawatir bu Aku takut ibu digangguin sama dia Enggak dis Ibu itu gak kenapa-napa Justru kalau kamu seperti ini Ibu bisa dikeluarin dari kantor ini dis Itu yang kamu mau Tapi bu aku kan tetep harus Udah ya dis Lupakan semua yang terjadi di cafe Johnny Ibu gak kenapa-napa Pak Sekarang mendingan kamu pergi Dan jangan ikut campur urusan pekerjaan ibu lagi Ibu bisa handle semuanya Tapi ibu aku khawatir Ibu gak kenapa-napa dis Ya udah Ades pergi Mas Indah Mau ngapain sih Ayo masuk Iya 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 mas Ada rahasia besar yang harus saya ungkap Ini menyangkut dengan anak saya Saya mau Apa yang bisa jadi petunjuk dari video mama ini Apa yang bisa jadi petunjuk dari video mama ini Ren 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 Eh Kenapa saya Lagi sibuk ya Eh Enggak Kenapa Eh Soal semalam Gua minta maaf lagi ya Atas nama nyokap gua Bokap gua juga udah Negor nyokap gua tentang masalah itu Gapapa Syah Gua baik-baik aja Ren Gua tau Lu Pasti sayang banget sama nyokap lu Tapi Lu jangan lupain Kalo gua Om David Dan Tante Anjani Juga keluarga lu Jadi jangan pernah lu mikir Lu bukan bagian dari keluarga kita Gua bakal bantu semampu gua Apapun itu Lu butuh apapun Lu tinggal bilang sama gua Ya Kita Tetep Keluarga lu Sampai kapanpun Ya Thank you Syah Untuk sekarang gua lagi fokus buat Perkembangan soal info kematian Nyokap gua Syah Nanti kalo ada Kabar lebih lanjut pasti gua ngabarin lu Oke Oh iya Syah Hari ini kita ada dua meeting Buat meeting di luar biar gua yang handle Buat meeting di kantor lu handle ya Oke Yaudah silahkan Dilanjut kerjanya Bagus ya Ingat ya Jangan pernah mikir kayak gitu lagi Ya Halo Ten Halo Bita Bita tolong Jangan kasih tau Tante Anjani kalo saya nelfon Bita ya Iya Ten Bita Saya minta tolong sama Bita kalo Seandainya Tante Anjani Gak ada di rumah tolong kabarin saya ya Saya cuma gak mau Ada keributan kayak kemarin Jadi lebih enak kalo saya datang ke rumah Tapi Tante Anjani lagi gak di rumah Iya Iya Den Bibi minta Dan Leno yang sabar ya Ya Makasih Bita Sama-sama Bi Telepon dari siapa Bi? Dari Sudara saya Neng Saya ke dapur dulu ya Neng Permisi Iya Tapi Ibu Aku kan tetep harus Udah ya Desa Lupakan semua yang terjadi di Cafe Joni Ibu gak kenapa-napa Sekarang mendingan kamu pergi Dan jangan ikut campur urusan pekerjaan Ibu lagi Pak Maaf Pak Asya Amun-amun ya Ini kacau loh Gak bisa ditembus Enggak Pak Saya Saya gak apa-apa kok Yakin Lagi ada masalah kan? Udah jujur aja Enggak Pak Beneran gak ada Enggak Semakin kamu kayak gitu Semakin saya tahu kamu lagi ada masalah Cerita sama saya Bertang Selamat menikmati Tunggu 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 Terima kasih.